Masih terkait banjir, korban banjir di desa Garot Aceh Besar menanti bantuan pemerintah. Sementara bantuan untuk korban banjir di Solok, Sumatera Barat yang mulai kembali ke rumah masing-masing masih terus berdatangan. Hujan deras menyebabkan sungai Garot di desa Garot Aceh Besar meluap dan mengenangi rumah warga hingga sulut orang dewasa. Banjir dialami warga tiga hari terakhir. Namun hingga minggu, warga masih bertahan di rumah masing-masing karena tempat pengungsian tak kunjung disediakan pemerintah. Selain tempat pengungsi, warga juga belum menerima bantuan apapun dari pemerintah termasuk makanan dan obat-obatan. Selain di kawasan Garot Aceh Besar, banjir juga melanda beberapa desa lainnya di kota Banda Aceh seperti kawasan Penti, Batoh, dan Lanteh. Sementara itu, setelah tiga hari mengungsi, warga kecamatan Saloyo, Solok, Sumatera Barat telah kembali ke rumah masing-masing. Meski begitu, badan penanggulangan bencana Sumatera Barat masih terus mengirimkan bantuan ke rumah-rumah warga. Minggu siang, 500 paket bantuan berupa mie instan dan makanan kaleng dikirimkan dengan bantuan kelompok siaga bencana atau KSD di kecamatan. Ini hari ini kita menyeluruhkan pendistribusian bahan tangan ke masyarakat. Terus yang sebagian sudah dikeluarkan, sudah dibawa keluar ini. Ini sisanya lagi mau disedihkan lagi. Sebelumnya, 900 kepala keluarga di kecamatan Saloyo dan 600 kepala keluarga di kecamatan Bukit, Sundi, Solok, Sumatera Barat menjadi korban banjir besar yang terjadi Jumat lalu. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Batang Lembang karena hujan yang terjadi terus-menerus. Tim Liputan melaporkan untuk NER.